Oke, luar biasa ya, presentasi Kak Nita sebagai Rektor pada siang hari ini. Suara yang begitu lembut, biasanya ada kakak yang sedikit menggelegar dan lembut. Sekarang, kalau saya sudah terkenal banget ya, selalu berapi-api sampai kepanasan. Nah, sekarang-jahat tadi ada yang nanya kan, sekarang kakak-kakak boleh nanya nih, apa itu properti sebenarnya yang Kak Nita Zanita sampaikan adalah pengetahuan dasar tentang properti. Jadi kita harus tahu itu, apa NJOP, apa RAB, apa leasehold, ada freehold, itu harus benar-benar tahu. Kita harus menguasai sebagai calon pengusaha di bidang properti. Nah, kakak-kakak yang menjalankan bidang properti benar-benar harus memahami proses dari pengetahuan dasar properti tadi. Kayak bangunan yang bertingkat itu, nanti izinnya seperti apa. Kalau misalnya saya mau beli tanah bagaimana prosesnya, terus perencanaan, terus izin-izinnya. Nah, kalau saya mau beli tanah itu nilainya berapa? Nah, itu sesuai dengan NJOP. Jadi, semua banyak sekali detail banget sudah dijelasin sama Kanita. Nah, pada saat ini kakak-kakak memulai boleh bertanya ya, siapa yang ingin bertanya. Karena, tadi kayaknya Kanita ada yang nanya ya, Kanita ya, saya beli properti, apa tadi? Saya bacain ya, kakak-kakak tadi. Misalnya aku mau jual properti di Triana, aku harus menjual sendiri, apa bisa dibantu sama Triana. Nah, sekarang gini kakak-kakak, kakak-kakak kan punya aset nih, beli properti di Triana. Nah, kalau kakak-kakak mau jual, itu ada dua cara. Memang bisa jual sendiri, ada yang kedua bisa dibantu perusahaan sesuai dengan SKB. SKB itu pas syarat ketentuan berlaku minimal, nanti akan diinfo kapan kakak-kakak bisa jual. Kalau sekarang memang belum bisa. Dan yang kedua, harus lunas dulu. Sama kayak kakak-kakak misalnya beli mobil atau beli motor. Cicilan, kribir. Nah, kira-kira kakak-kakak dapat apa? STNK aja, kan? Di PKB-nya gimana, surat kepemilikan itu? Surat kepemilikan yang kakak-kakak punya itu, itu tidak bisa dijual kalau belum hak kita sepenuhnya. Artinya, saya harus melunasi properti saya, saya harus melunasi motor saya, mobil saya, baru saya bisa jual. Sama dengan properti di sini. Bagaimana kita mau jual, sedangkan ini masih nunggak. Masih harus bayar. Nah, makanya kalau di KPR, tadi dijelaskan juga sama Kak Netak, ada caranya, ya kan? Ada peningkatan yang namanya, apa tadi, saya lupa kalau bahasa-bahasa ininya ya. Jadi, misalnya saya mau KPR ulang, di situ bisa kalau di properti. Tapi kalau di motor, di mobil, bisa juga. Tapi nilainya kita udah turun. Karena harga baru yang berapa, setan yang berapa. Dan waktu saya mau ulang dengan pembayaran juga berbeda. Semua properti pasti sama ya. Kalau properti yang luar biasanya, kakak-kakak, seperti tadi, siapa? Apa? Joe ya. Jadi, berkata bahwa properti itu ada keuntungannya sangat berlipat ganda. Bagi kakak-kakak yang benar-benar paham tentang makna terakhir tadi yang dikatakan Joe. Bapak Joe memang beliau ahli properti ya. Jadi, kalau kakak-kakak punya uang, buat uang ini investasi atau tabung dalam bentuk properti. Buat apa yang kita tabung, apa yang kita investasikan ini, akan menjadi passive income yang besar. Kalau saya punya satu, gimana? Ya, gimana saya mau bisa besar? Orang saya punyanya cuma satu kok, belinya Rp350.000. Kalau saya beli 10, saya beli 20, bagaimana? Nah, ini yang akan mendatangkan passive income. Kalau kakak-kakak tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Misalnya, sekarang kakak-kakak punya gaji atau punya penghasilan dari bisnis. Semua kakak-kakak hanya pakai untuk koya-koya. Ya, makan, terus hangout. Kayak saya zaman dulu ya, saya punya banyak uang, gak tahu caranya gimana. Jadi, saya cuma ngajak teman aja kemana-mana. Pas lagi down, pas lagi jatuh. Apalagi di zaman krisis corona begini, terasa banget gak? Terasa. Tapi di saat kita punya aset, aset inilah yang akan memelola kita. Aset inilah yang akan membantu kita. Dalam artian apa bisa membantu kita, aset kita? Dalam artian apa? Passive income-nya. Kakak-kakak beli Triana Resort Bali, setelah lunas nanti, kakak-kakak kan bisa ambil hak menginap atau dividen. Ada hak bisnisnya lagi. Hak bisnis ini apakah kakak-kakak harus aktif gitu, 24 jam gitu jual? Kok enggak? Kalau ada teman, oh iya saya punya resort di Bali. Kamu ke sana deh, kamu pakai nginep deh. Kakak-kakak dapat 30%. Kalau paket misalnya pernikahan nih, ambil 100 juta. Terus kakak-kakak dapat 30% dapat berapa jadinya? 30 juta. Kalau saya bekerja jadi pegawai, berapa gaji yang saya dapatkan sekarang? Iya kan? Yang kedua ada namanya passive income. Passive income itu apa? Passive income itu, kita enggak usah ngapa-ngapain. Enggak usah urusin apa yang saya sudah beli. Triana Resort Bali ini udah saya enggak mau urusin. Setelah lunas, nanti kakak-kakak kan ada perjanjiannya jelas ya. Nanti tahun depan, kakak-kakak akan mendapatkan apa dividen atau bagi hasil. Diurusin enggak? Enggak. Saya, saya anggap aja nabung. Nanti kadang-kadang orang salah. Menganggap, oh kalau saya punya aset, saya udah hitung-hitung. Harus saya jual nih. Kalau kita udah berpikir jual, bagaimana kita mau payah? Kalau saya sudah menyimpan suatu aset, kalau saya sudah menabung sesuatu, saya akan tidak, saya akan pura-pura lupa kalau saya punya aset. Tapi saya tahu saya nyimpan aset. Tapi saya tidak, saya akan mengabaikan kalau ada apa-apa saya harus menjual aset. Enggak. Karena semakin lama kita menabung aset, semakin banyak kita menabung aset, pendapatan aset yang secara pasif ini akan jauh lebih besar dari penghasilan yang kita terima sekarang. Pengusaha-pengusaha sekarang, kenapa mereka payah? Bukan dari aktif income yang mereka dapatkan, tapi dari pasif, dari jerih payah mereka menyimpan aset. Dari jerih payah mereka menabung aset. Banyak pengusaha seperti yang punya sinar mas, yang seperti mungkin kakak-kakak tahu yang baru saja meninggal ya, yang punya Ciputra ya, Bapak Ciputra baru saja tutup usia. Beliau sudah financial freedom. Karena apa? Aset beliau yang jalan. Beliau apa? Tinggal suruh orang mengerjakan asetnya berjalan sesuai, tapi profitablenya sangat banyak. Yang punya BCA. Yang punya BCA itu kaya nggak? Kaya banget. Tapi kayanya sekarang dari apa? Bukan dari dia bekerja. Asetnya yang sudah bekerja buat mereka. Nah inilah pentingnya kita punya aset. Jadi kalau kakak-kakak berpikir saat ini saya punya aset sejual, itu bagus. Kenapa? Harga properti itu tidak ada yang turun. Ya kan? Seperti SHM itu apa? Tanah yang mengikat sampai pohon-pohonnya kita yang punya. Kayak saya beli misalnya kebun kopi di Sumbawa senilai 2 hektare. Sudah lama saya beli ya 2 hektare. Saya beli tanahnya tapi saya dapat pohon-pohonnya. Di saat panen saya juga bisa menikmati. Itu namanya SHM. Beda dengan SHGB dan sebagainya. Nanti kakak-kakak akan paham ya lambat laun. Itulah yang manfaat kita kenapa kita penting sekali menyimpan aset. Jadi saran saya kakak-kakak menabunglah aset yang banyak. Kalau saya punya 1 sekarang bagaimana saya punya 2? Apalagi kakak-kakak di sini kan ada affiliate. Sekali lagi saya mengatakan ini properti, bisnis properti. Tidak ada hubungannya dengan MLM, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Tadi kakak-kakak, tadi Kak Nita sempat jelaskan tentang yang namanya broker. Artinya broker apa? Saya nggak punya uang. Kakak-kakak yang dijelaskan Kak Nita itu kalau kita beli propertinya bukan properti yang murah ya. Tapi yang sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Dalam artian apa? Kakak-kakak mau beli apartemen nih 300-an. Ada NUP dulu. NUP apa? Saya harus nunggu dulu. Saya kan nomor urut pendaftaran tuh. Saya beli dulu. Saya beli kapling ini. Belum tentu dibangun sekarang. Bisa 1, 2, 3 tahun. Kakak-kakak beli apartemen sekarang yang belum jadi. Kadang-kadang sampai mundur 2, 3 tahun kebelakang. Nah, terus bagaimana dan yang lain sebagainya. Sekarang kalau saya mau beli misalnya kayak itu harganya sangat mahal ya. Ratusan juta. Sekarang pertanyaan saya apakah kakak-kakak bisa beli ratusan juta dalam bentuk cash? Mungkin ada yang bisa. Tapi saya yakin kebanyakan kita-kita anak milenial di sini tidak bisa membeli secara cash. Nah, caranya kita mensiasati bagaimana. Bagus dengan ada terobosan properti era milenial yang dibangun oleh RV bayar 350 ribu rupiah per bulan. Terus kalau saya mau jadi broker gimana? Boleh enggak sih? Enggak sih? Broker apakah itu MLM? Bukan. Broker itu dia enggak punya duit. Orang enggak punya duit. Saya ngomong gamblang aja. Orang enggak punya duit. Orang yang miskin. Kayak saya ini orang miskin makanya saya mau jadi broker. Tapi saya punya harapan ke depan sebagai pengusaha di bidang properti. I'm nothing. Saya enggak punya apa-apa. Cara saya supaya saya bisa punya properti gimana? Oke, saya jadi broker properti. Saya cari kesempatan yang luar biasa, yang bagus di bidang properti. Apa? Nah, kayak sekarang nih ada kesempatan. Saya bayar 350 ribu rupiah per bulan. Kalau saya mau jadi brokernya boleh enggak? Sah enggak? Sah. MLM bukan? Bukan. MLM tuh terus anak sampai cucu cicit dan seterusnya. Kalau di sini, hanya kakak-kakak yang mereferensikan saja yang dapat. Kayak broker lah. Nah, kalau broker dapatnya berapa? Dengan bisa enggak saya jual harga miliaran ratusan juta? Belum tentu kakak-kakak. Yang 350 ribu aja belum tentu kakak-kakak bisa jual kok. Apalagi yang ratusan juta. Ya kan? Jadi kalau saya mau melangkah jadi pengusaha yang besar, gimana caranya? Baby step. Langkah pertama, langkah kecil dulu. Jangan pernah bermimpi besar kalau kita belum bisa melakukan hal-hal yang kecil. Caranya bagaimana? Saya kasih tahu caranya. Oke, saya belajar di sini. Di RV University. Ada affiliate-nya. Oke, affiliate. Kakak-kakak ya, saya kasih tahu. Sebagai broker, kita dapat 2,5%. Saya lama banget di dunia properti dan pengusaha. 2,5% kalau di bawah 1 miliar. Kalau di atas 1 miliar, gimana? 1,5% semakin besar, semakin kecil. Kakak-kakak di sini dapat 250 ribu rupiah. Lumayan buat uang jajan. Jadi, bukan berarti ini MLM tidak. Nanti affiliate gimana caranya? Ada nanti Kak Sisya sama Kak Anita mungkin bisa menjelaskan sama Kak Nakan. Nanti akan dibantu gimana. Itu saja kalau broker itu seperti itu. Terus, saya orang nggak punya duit. Saya bayar 350 ribu per bulan. Mau dapat supaya saya gratis gimana? Cuma nombok dikit aja. Yaudah, setiap bulan saya kasih aja teman siapa yang mau. Nanti minggu depan kita bahas. Gitu ya. Nah, kalau saya... Begitulah cara kita baby step. Baby step itu belajar di hal-hal kecil. Terus, saya mau meningkat lagi nih. Saya pengen punya apartemen. Apartemen itu harganya udah ratusan juta ya. Di atas 300 juta rata-rata. Dan itu lagi promo di Surabaya. Sekarang di daerah Sidoarjo, saya juga ditawarin. Kakak-kakak itu ada apartemen yang lagi dibangun. Sekarang lagi promo di harga 400-an juta. Dan bencana kami juga... Saya sama teman-teman mau cek lokasi ke sana. Rencananya. Harganya berapa? 400-an juta. Pertanyaan saya sekarang. Apakah kakak-kakak mampu? Ada yang mampu, ada yang mampu. Bagaimana saya kalau nanti suatu saat ada kesempatan bisa beli itu caranya gimana kakak-kakak? Saya ngajak teman-teman saya kan. Saya ada fee kan di situ. Nah, kalau saya jadi kakak-kakak. Oke, saya coba deh dari 350.000 rupiah. Oh, saya belajar gimana caranya. Nanti ke depannya pasti kita punya strategi. Punya feel sendiri. Punya dapet, oh iya saya harus begini. Saya kayak tukang kakak-kakak kakak Juno. Kak Juno kan ahli di bidang masak-memasak. Di saat beliau awal-awal masak, pasti masih bingung semuanya. Tapi setelah ahli, pasti beliau akan menemukan yang namanya racikan-racikan yang baru. Pasti beliau akan menemukan caranya resep-resep baru. Sama seperti kita diperbuangkan. Belajar dari sekarang. Belajar dari hal kecil. Tadi tentang properti dasar, saya harus paham. Waduh, saya kurang ini ya, paham. Nah, kakak-kakak kan bisa mendengarkan rekaman ini lagi. Sampai, oh ya begini, oh berarti saya coba deh diafiliate. Bisa nggak sih saya menawarkan? Bisa nggak sih saya menjelaskan ke orang? Itu kan namanya baby step. Langkah kecil. Nah, setelah saya pede, saya bisa dong melakukan yang lebih besar. Oh, saya pengen punya apartemen. Oh, saya pengen punya rumah. Oh, saya pengen punya kondotel. Oh, saya pengen punya resort dan sebagainya. Saya pengen jadi pengusaha properti. Bob Sadino sehebat itu, apakah dia tiba-tiba langsung jadi pengusaha hebat? Nggak. Saya nggak tahu kalau beliau tuh namanya Bob Sadino. Dulu saya orang yang lahir besar di kota kecil. Beliau tuh tiba-tiba datangin saya, ngasih saya permen. Orang-orang di sekitar saya bilang, Ih, kok dia keren ya dikasih permen. Ih, ini, ini. Saya nggak tahu kalau beliau tuh ternyata namanya Bob Sadino. Orangnya hamba pakai celana pendek. Siapa yang tahu kalau beliau orang kaya. Tapi main golf kan gitu. Karena saya kenalnya kan di lapangan golf. Nah, terus habis gitu. Kakak-kakak, tahu nggak apa yang beliau lakukan? Beliau juga dari awalnya cuma tukang bangunan, pulih bangunan. Sampai jual telur dan sebagainya. Ada langkah-langkah awal. Cuma kadang-kadang kita taunya tuh pengennya tuh yang langsung besar aja. Mimpinya tuh mimpinya kegedean tapi tanpa action. Mimpi gede boleh, tapi actionnya bagaimana? Nah, ini belajarlah dari hal-hal. Kebetulan kakak-kakak dikasih kasi-kasi R.O.V. University pergunakanlah ini. Gunakan hal-hal kecil. Berfikirlah yang besar. Kalau kakak saya bisa melihat, oh saya mau jual. Betul. Kakak-kakak namanya property. Keuntungan itu pasti di kenaikan harga. Capital gain. Itu yang pertama. Kakak-kakak sekarang beli harga totalnya Rp21 juta. Cicilan Rp350 ribu. Dua-tiga tahun ke depan atau satu tahun ke depan saya pastikan harga sudah Rp30 juta. Untung berapa? Rp9 juta. Kalau saya jiwa pengusaha, apakah saya langsung jual? Ada dua orang nih tipunya. Kalau saya cuma berpikir pendek, saya akan jual satu-dua tahun ke depan. Sudah untung Rp9 juta. Kalau saya jadi pengusaha, saya akan nambah aset saya. Supaya apa? Nilai uang saya yang sekarang, saya kerja nih dengan gaji misalnya Rp5 juta. Tapi aset saya itu besok bisa menghasilkan berjuta-juta per bulan. Banyak cara yang dipakai. Banyak strategi yang digunakan. Inilah ilmu dasar properti. Properti itu duitnya gede. Cuman kadang-kadang kita lalai. Kita tuh lebih suka koya-poya. Bersah-sah aja, masih muda. Kita wajar. Saya nggak menyalahkan kakak-kakak hobi hangout, hobi ngafik. Tanpa sadar satu kali duduk itu Rp100 ribu, Rp200 ribu. Tapi di saat ngeluarin Rp350 ribu per bulan, menghitungnya minta ampun. Woy, nanti bagaimana ya hidup saya per bulan bagaimana? Pandahal, coba hitung harian kalian berapa. Coba sekarang ya, kita sama-sama intropeksi diri. Perhari ditulis, woy. Tanggal 1, tanggal 2. Supaya kakak-kakak itu jadi melek gitu. Oh iya, syok langsung. Syoking gitu kan. Caranya gimana? Oh iya, tanggal 1. Cater, saya makan gimana? Nggak terasa loh kakak-kakak. Saya kalau udah di kafe itu, boleh. Saya sama temen saya kebetulan hadir juga di sini. Saya cuma duduk-duduk loh, hampir Rp600 ribu habis. Serius? Cuma apa? Cuma pengen nikmati makanan gitu kan. Wifi gratis, tapi tanpa dis... Wah supaya irit, irit ini deh, irit kuota deh. Mending saya ke kafe kan sekalian aja kan, gratis. Tanpa disadarin, saya habis hampir Rp600 ribu. Beneran. Kalau saya cuma duduk-duduk biasa, di Jogja itu kakak-kakak kan murah banget. Rp50 ribu, Rp100 ribu. Apalagi di kota lain. Terus, dalam 1 bulan kakak-kakak mengeluarin duit Rp350 ribu. Mikirnya minta ampun. Stres sudah tuh. Aduh, gimana ya, gimana. Padahal sedikit aja saya rem belanja saya, bisa nggak itu nambah Rp350 ribu? Yang diuntungkan di masa depan siapa? Kakak-kakak, bukan saya. Bukan kak nita, bukan kak ngakang. Yang selalu mengisi acara, yang selalu memotivasi kakak. Bukan. Kami tidak menikmati apa-apa. Yang menikmati adalah kakak-kakak sendiri. Keputusan Anda hari ini menentukan masa depan Anda seperti apa? Itu dari keputusan Anda saat ini. Sekarang, kakak-kakak mau jadi apa? Itu buat keputusan sekarang. Makanya kalau ada yang nanya, saya bisa melihat orang. Kayak saya wawancara banyak orang. Saya bisa melihat dari jawaban mereka. Saya tahu ini orang tipe berhasil apa tidak dari jawaban mereka. Kelihatan. Nah, sekarang kakak-kakak ini kita hanya memberikan masukan, memberikan ilmu, pengetahuan tentang property, tentang Rp. Dan kita pengen banget mencetak 10 ribu pengusaha property di kalangan milenial. Tapi semua keputusan di mana? Di tangan kakak-kakak. Bukan di tangan kami. Kami hanya ingin membantu kakak-kakak mendidik kakak-kakak menjadi penusaha property. Tapi semua seribu persen itu keputusan Anda jadi kakak-kakak. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Tadi kayaknya, sorry Kanita. Saya bantu jawab ya Kanita ya. Iya. Oke, saya belum masuk grup telegram. Bagaimana cara join-nya? Nah, ini nanti... Sebentar, saya baca dari atas ya. Oke, sertifikat. Apa, apa aja yang masuk ke... Gimana kak? Di atasnya itu masih ada pertanyaan. Ini dari kak Hajuno. Kanita tolong dibantuin baca ya kak. Karena tebak ya. Ini dari kak Hajuno. Siang kak mau tanya nih salah satu property yang banyak di pasaran saat ini adalah tanah covering. Tapi legalitasnya hanya AJB. Kira-kira tips dan triknya untuk menghindari tanah yang belum ada salah seperti apa ya? Gitu. Oh, iya juga. Kalau kita mau beli tanah, ini udah AJB ya. Artinya sudah akta jual beli. Artinya udah tinggal. Nah, kalau mau lihat, itu pertama sekarang sudah eranya sangat-sangat terbuka. Di zaman sekarang ini, semua era sudah digitalisasi ya. Namanya era 4.0 itu udah di... Kakak-kakak kalau mau nggak ribet, silahkan searching sendiri. Kan sudah ada aplikasi. Itu BPN-nya sertifikat nomor berapa bisa dicek. Apakah itu hak milik, atas nama siapa, bagaimana itu bisa. Tapi kalau kakak-kakak pengen jauh lebih detail lagi, datanglah ke kantor BPN. Kantor pertanahan. Di situ tanyakan. Kak, pak saya mau beli tanah ini, ini apakah aman atau tidak sebagainya. Apakah ada double sertifikat dan sebagainya. Itu ada di BPN. Jadi, kalau kita mau membeli sesuatu, memang legalitas itu harus jelas. Harus kita... Makanya kakak-kakak jujur ya, kakak-kakak beli RV ini kan banyak juga yang betil. Saya lihat pinter-pinter anak-anak zaman sekarang kakak-kakak itu luar biasa. Ini legalitasnya bagaimana itu sudah bagus banget. Dan kita, nggak mungkin kita kalau mau kabur-kaburan bikin acara RV University selama satu tahun ya. Jadi, luar biasa beneran. Kalau saya prediksi, apalagi kita nanti bisa perluasan 500 hingga 500 hektare ya. Itu bukan satu kawasan kecil. Kakak-kakak bisa bayangkan. Pernah tahu ya Disney ya? Bull Disney ya? Nah, Mr. Disney ini kan meninggal di saat sudah jadi tuh kawasan yang dia bangun. Pas kawasan jadi, meninggal kakak-kakak. Wartawan tanya ke istrinya, uh kasihan ya bapak ya sudah memperjuangkan, sudah punya ide brilian, ternyata meninggal. Istri aja jawab bapak, oh jangan salah. Suami saya sudah merasakan ini sebelum jadi. Jadi, suami saya sudah tahu banget. Artinya apa? Mimpi itu dibangun, dibuat suatu kenyataan dengan action. Ya, lanjutkan Nita. Ya, mungkin saya tambahin untuk yang tadi. Boleh. Untuk kaveling. Jadi, kalau misalnya kita ngomong kaveling, itu adalah tanah yang dipetak-petakan. Jadi, selingkarnya yang kalau misalnya tanah kaveling itu adalah tanah yang luas. Yang mana kalau misalnya luas itu memang nggak semua orang bisa membelinya. Sehingga itu di kaveling-kaveling, sehingga orang itu bisa mudah menjangkaunya. Dan yang perlu kita telah bawahi adalah, kita harus memperhatikan legalitasnya apakah kaveling ini, tanah ini itu masih, milik pemilik kelahannya atau milik dari pengembangnya itu, yang menjual kaveling itu. Jadi, kita harus mengecek dari legalitas tanah itu sudah SHM atau belum. Seperti yang dikatakan Kak Wi tadi, mungkin bisa dicek langsung ke BPN kalau memang tidak bisa mendapatkan dari surat SHM dari kepemilikan tanah tersebut. Karena kalau misalnya kita ngomong kaveling, untuk perjanjian pertama dari AJB, untuk selanjutnya, karena kaveling itu nanti akan dipecah-pecah lagi. Jadi, satu SHM itu mana akan dipecah-pecah lagi dari beberapa orang yang memilikinya, itu tidak bisa langsung dipecah karena itu harus menjual semua beberapa bagian dari kaveling itu. Jadi, baru diproses lebih lanjut untuk dipecah menjadi SHM kecil-kecil. Itu baru nanti secara sah di situ. Kalau misalnya sudah mendapatkan dari SHM dari sebuah tanah kaveling tersebut. Cuma biasanya itu perlu waktu karena harus menjual semua kaveling di tempat tersebut. Ya, mungkin itu teman dari saya, Kak Witt. Ya, keren-keren. Jadi, memang kalau tanah kaveling, banyak developernya sudah pecah berapa. Kalau misalnya kawasan besar, dia perlu izin yang jauh lebih ribet. Tapi kalau kawasannya kecil, biasanya mereka punya strategi dipecah lima dulu, nanti dari lima dipecah lagi, dipecah lagi. Teman saya rata-rata soalnya pengusaha kavelingan juga ya. Jadi, cara mecah bagaimana dan itu memang butuh proses yang panjang. Sebenarnya kalau kakak-kakak bisa meyakinkan dan tanya notaris ya. Terutama kalau tanahnya mereka sudah clear, berarti tinggal ke notaris. Apakah berapa lama itu notaris yang tahu secara detail? Ya, ada lagi, Kak Lita, saya baca. Ya, ini selanjutnya, sertifikat api dari Kak Lenerdi Saputra.